Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua Saya harap dalam keadaan baik ya Nah kali ini saya ingin sharing Kondisi anggrek-anggrek saya saat ini Termasuk anggrek bulan mini ini ya Yang baru saja mekar total Tapi sudah mulai layu dan rontok Beberapa kuntum di pangkal tangkai bunganya Menurut saya ini bukan kondisi yang wajar Karena biasanya anggrek bulan mekar Bisa mencapai 3 bulan lebih Bahkan ada beberapa anggrek bulan Saya yang berbunga sepanjang tahun Jadi ketika bunganya mulai rontok Ujung tangkainya mengeluarkan kenop baru Jadi memanjang atau menumbuhkan spike baru Ketika tangkai bunga lama mulai rontok bunganya Tidak seperti kondisi anggrek-anggrek bulan saya saat ini Baru sekitar 2-3 minggu Dari mekar total sudah layu dan rontok Nah pecinta anggrek Inilah kondisi anggrek-anggrek bulan saya saat ini Bunganya layu sekaligus ya Dan terjadi hampir di semua anggrek bulan saya Yang sedang mekar saat ini Dan wajarnya bunga anggrek bulan layu Tidak sekaligus seperti ini ya Melainkan satu persatu Dalam jarak Dan beberapa hari Dari satu kuntung ke kuntung lainnya Sedangkan Ini dalam satu hari bunganya Layu sekaligus Juga antara satu tanaman Dengan tanaman lainnya Biasanya tidak sama ya Atau tidak dalam satu waktu Ada yang lebih cepat Ada juga yang lebih lama Bahkan Ada yang terus menerus berbunga sepanjang tahun Nah namun Kondisinya berbeda saat ini Ini hampir setiap tanaman ya Kondisinya seperti ini Nah ini Sudah rontok ya Tinggal satu kuntung lagi Dan ini Ini juga ya Nah Pecinta anggrek Kondisi seperti ini Biasanya disebabkan Adanya keruksakan Atau masalah Pada akar ya Atau juga Dalam kondisi Dehidrasi parah Tapi untuk Anggrek-anggrek saya kali ini Setelah saya cek Tidak ada masalah Dengan akar ya Bahkan Saya lihat Akar-akarnya sehat Terus memanjang Ya Masih aktif Dan pertumbuhan daun pun Terus berlangsung ya Jadi tidak ada masalah Dengan tanamannya Terlihat sehat Nah pecinta anggrek Perkiraan saya Tentang kondisi ini Adalah mungkin Karena saya sekarang Sedang mencoba Memberikan pupuk pertumbuhan Sebelumnya Saya pikir Ini tidak ada pengaruhnya ya Karena sebelumnya Ketika saya memberikan Pupuk NPK mutiara Dengan unsur makro Seimbang 16-16-16 Tidak ada efek layu Pada bunga Dan baru dalam 3 bulan terakhir Saya mengganti NPK Mutiara Dengan pupuk pertumbuhan ya Atau pupuk Dengan kandungan unsur Makronya Hanya nitrogen Saya melihat efeknya Bunga anggrek Layu dengan cepat Kemudian Karena saya Masih belum yakin Saya coba Tidak memberikan Pupuk pertumbuhan Dan ada beberapa Anggrek Yang masih berbunga Dan bunganya itu Masih bisa bertahan ya Dan ketika saya Berikan lagi Pupuk pertumbuhannya Ini Empat hari yang lalu ya Bunganya ini bisa langsung Sekaligus layu Seperti ini Jadi Di sini Saya kira Memang pengaruh Dari pupuk pertumbuhan itu ya Yang membuat Bunga-bunga Anggrek Anggrek bulan Saya ini Cepat Layu Seperti ini Mungkin karena pupuk Yang saya berikan Itu mengandung Nitrogen yang tinggi Yang merangsang ya Tanaman Untuk Fokus pada Pertumbuhan Batang Daun Dan tunas ya Jadi Jadi Ya ada Pengaruh Gak bagus ya Buat Bunganya ini Tapi Ini memang Kira-kira Saya Saja ya Saya tidak tahu Pasti Apa yang sebenarnya Terjadi Ini hanya Kesimpulan saya Saja Dari pengamatan Saya Dari Apa yang saya berikan Atau saya lakukan Untuk Anggrek-anggrek Saya Nah sahabat Ini Anggrek panda Saya juga Sama ya Kemarin Karena ini Sebelumnya Tidak pernah Saya pupuk Ketika Pertama Berbunga Dan ketika Saya berikan pupuk Itu Bunganya Sama seperti Anggrek bulan Saya yang Tadi Bunganya Langsung Rotok Dalam Satu hari Setelah Diberikan pupuk Tersebut Nah tapi Kalau untuk Anggrek Dendrobium Ini Tidak ada Atau Tidak ada Efek ya Tidak ada Efek yang Buruk ya Bunganya Tidak ada Yang rontok Tidak ada Yang layu Juga ya Masih bertahan Bahkan ada Spike baru Yang muncul Begitu juga Untuk Yang sedang Baru Mengeluarkan Spike Seperti Seperti ini Ini Juga Kemarin Saya Semprot Lagi Mengeluarkan Spike Sekarang Masih Tetap Memanjang Dan Masih Segar Bugar Tidak ada Efek Seperti Layu Mengering Atau Menguning Jadi memang Kalau untuk Anggrek Dendrobium Ini Tidak ada Masalah Pemberian Pupuk Itu Nah Sahabat Tujuan Saya Memberikan Pupuk Pertumbuhan Itu Memang Saya Ingin Fokus Ke Pertumbuhan Ya Dan Memang Kalau Untuk Pertumbuhan Seperti Ini Contohnya Saya Merasa Puas Ya Karena Batang Yang Baru Ini Lebih Besar Daunnya Pun Lebih Lebar Lebar Ya Dan Dalam Satu Pot Ini Keluar Dua Tunas Baru Ya Begitu Juga Dengan Bunga Ya Seperti Yang Tadi Saya Lihat Yang Sedang Berbunga Itu Tidak Ada Masalah Yang Baru Mengeluarkan Spike Juga Tidak Ada Masalah Ya Seperti Ini Spike Tetap Keluar Segar Ya Nah Begitu Juga Untuk Tunas Tunas Baru Kegi Seperti Ini Ya Jadi Untuk Pertumbuhan Memang Pupuk Itu Saya Rasa Bagus Ini Sedling Dendrobium Untuk Catalia Juga Sama Ya Ini Dalam Satu Pot Ada Tiga Kegi Yang Baru Muncul Jadi Untuk Pertumbuhan Memang Saya Suka Ya Dengan Pupuk Itu Terlihat Ini Juga Ya Dua Tunas Baru Tetapi Kalau Untuk Bunga Karena Kebetulan Saya Untuk Catalia Belum Ada Yang Berbunga Ya Pada Saya Memberikan Pupuk Pertumbuhan Tersebut Nah Oke Sahabat Video Kali Ini Saya Ambil Kesimpulan Penyebab Bunga Anggrek Anggrek Bulan Dan Anggrek Fanda Saya Layu Dengan Cepat Adalah Karena Pemberian Pupuk Pertumbuhan Jadi Sebaiknya Anggrek Bulan Dan Anggrek Fanda Yang Sedang Berbunga Itu Tidak Diberikan Dulu Pupuk Pertumbuhan Atau Pupuk Dengan Perbandingan Unsur Nitrogen Yang Lebih Tinggi Bium Itu Tidak Ada Masalah Untuk Ketelia Saya Belum Ada Contoh Tanaman Yang Sedang Berbunga Jadi Saya Tidak Tau Efeknya Pupuk Pertumbuhan Untuk Bunga Ketelia Sedangkan Untuk Tanaman Hias Lainnya Ini Menurut Saya Lebih Bagus Tanaman Hias Saya Yang Lainnya Ini Menjadi Lebih Subur Seperti Ini Nah Oke Sekian Dulu Video Saya Kali Ini Sampai Jumpa Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh